Baik, kemudian disini yang terakhir disebut juga dan dari ciri kelompok yang selamat ini, As-Sawadil A'wan, mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari Ahlat Tauhid. Kerana melakukan dosa. Dan dosa yang dimaksud adalah dosa besar. Bukan kesyirikan. Adapun dosa kesyirikan, syirik itu tidak diampuni. Bagi siapa yang meninggal dan belum bertobat darinya. Dan syirik itu, kalau dia adalah syirik Akbar, itu akan mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Tapi yang dimaksud disini, orang yang berbuat dosa besar. Dari kaedah Ahli Sullah, bahwa orang yang berbuat dosa besar itu tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Dia masih Muslim, tapi kurang keimanannya. Kurang keimanannya. Jelas ya? Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Ada ayat Al-Quran, ada hadith Rasulullah SAW. Ya, diantara dalil adalah firman Allah SWT. Apabila ada dua kelompok kaum mu'minin yang saling berperang, saling membunuh, maka damikanlah antara keduanya. Jadi dua kelompok saling membunuh. Yang membunuh seorang Muslim, dosa atau bukan? Ya, dosa. Bahkan dia adalah dosa besar. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu, masih dianggap dua kelompok dari kaum mu'minin. Masih dihitung apa? Kaum mu'minin. Ya. Demikian pula orang yang memberikan loyalitasnya kepada orang kasir. Dalam bentuk perkara dunia, kecintaan dunia, dia membantu orang kasir karena ingin mendapatkan dunia sahaja. Sehingga merendahkan umat Islam. Ya. Mata loyalitas bentuk seperti ini, tidak mengkasirkan. Sekuali kalau loyalitasnya, dia bantu orang kasir. Ya. Karena dia cinta kekasiran lebih tinggi dari Islam. Ya. Dia senang umat Islam itu, apa namanya, dihinakan. Maka dia mengkasirkan. Tapi kalau sebatas dunia, maka itu tidak mengkasirkan. Ya. Dalam Al-Quran, Allah firman, Ya ayuhal ladina amanu, la tattafidu adui wa aduwakum awliya, tulkunah ilaihim bilmawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Yang kalian memberikan loyalitas kepada mereka. Jadi ini teguran kepada sebagian orang yang menjadikan musuh sebagai wali yang mereka berikan loyalitas kepadanya. Ya. Dan itu juga sebesar. Tapi bersamaan dengan itu masih dipanggil dengan seruan wahai orang-orang yang beriman. Jelas ya. Dan di dalam hadith Abi Bakra yang diberikan oleh Imam Al-Bukhar dan Imam Muslim, Rasulullah s.a.w. bersabda, Apabila dua orang Muslim berjumpa dengan membawa kedua pedangnya, maka yang dibunuh dan terbunuh, keduanya masih dalam neraka. Maksudnya keduanya masih dalam neraka diancam dengan neraka. Tapi apakah ini berarti dia kafir? Jawabannya tidak. Sebab di hadith masih dikatakan apabila dua Muslim berjumpa. Masih dikatakan apa? Muslim. Makanya di antara dalil yang menunjukkan bahwa, dosa besar itu tidak mengkafirkan. Kerana itu, ahli sunnah tidak mengkafirkan. Seseorang kena melakukan dosa besar. Berbeda dengan ahlul bidah, dari kalangan al-wa'idiyah, orang-orang khawarib dan mu'tazilah, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Iya. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini yang terjadi pada sejumlah orang yang melakukan apa, aksi-aksi perusahaan di negeri kita ini. Melakukan aksi perorisme, bom bunuh diri. Mereka menyandang pemikiran-pemikiran pengkafiran. Sebab mereka menghalalkan darah yang dilindungi dalam Islam. Apakah darah Muslim, maupun darah kakir, yang tidak boleh dibunuh. Nah ini asal pemikirannya, karena memang mereka mengkafirkan orang yang berbuat apa? Dua sebesar. Dan ini ada dalam buku-buku mereka. Ada dalam buku-buku mereka. Jadi kelompok khawarib adalah orang-orang ekstrim, mereka lah yang mengkafirkan. Adapun umat Islam, ahli sunnah, dari masa Imam Musyafi, sebelumnya dan setelahnya, tidak ada yang mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Hanya mereka katakan pelaku dosa besar, dikhawatirkan atasnya siksaan. Mereka beriman, tapi kurang keimanannya. Kurang keimanannya. Atau mereka beriman, tapi bermaksiat dengan dosanya. Itu bahasa-bahasa yang dipakai oleh para a'imah, para ulama dalam hari ini.